Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan kali ini gue pengen bikin tutorial Gimana caranya bikin poster untuk edisi Ramadan Dan ini poster bisa digunain buat teman-teman yang punya produk-produk UMKM ya Terutama ya Jadi silahkan disimak videonya Gubanko laris manis praktis Oke pertama-tama teman-teman usahain punya foto produknya dulu Dan filenya png Kalau misalnya gak ada teman-teman bisa langsung buka Kalau gak punya foto png-nya ya udah buka aja kesini Misalnya sekarang yang jadi contohnya adalah Produknya adalah dimsum ya Dimsum Oke Misalnya gue download satu gambar dimsum Misalnya Misalnya ini nih Ini nih Ini Gue download Atau gue udah save juga sih Ada beberapa foto dimsum yang udah bisa download Terus kita buka kanva Kita buka Klik Kanva.com nih Kita ketik kanva.com Kita create design Kita pilih Karena misalnya ini fotonya atau posternya bisa dipajang di instagram Pertama kita bikin Poster instagram feed dulu ya teman-teman Yang kotak Ini Ini kan akan polos ya teman-teman Sebenernya banyak template template yang bisa teman-teman pakai Cuman menurut gue akan asik Kalau kita bikin sendiri teman-teman Jadi Kita bisa bikin kayak gini nih Teman-teman kan udah download dimsumnya ya Kita buka lagi tab Namanya Remove Dot DG Ini Terus teman-teman ambil File teman-teman yang tadi teman-teman save Misalnya ini Tarik kesini Di drag aja langsung Di drag Teman-teman ya Udah Nah ini kan udah langsung kapus tuh backgroundnya Nah ini download Download Lalu kita Upload kesini Kita upload Mana ini Ini kita drag lagi ke Si kanvanya ya teman-teman Udah Terus Ide nya adalah Kalau Ramadan kan kuncinya adalah Warnanya tuh coklat Hijau Orange Gitu gitu ya teman-teman ya Nah Gue ada ide Kita pakai warna Latar orange Orange Itulah Teman-teman Terus Kasih Ke ini nih Elemen Pilih Bullet Teman-teman Ditarik Dipanjangin Gini Nah ini bisa teman-teman ganti juga Warnanya jadi Misalnya teman-teman mau ganti warna hijau Misalnya Berarti ini Misalnya gini teman-teman ya Nah Untuk supaya ini gak gerak-gerak Teman-teman Kita lock Lock Jadi ini gak bisa gue klik Sudah patent background nya Terus teman-teman tinggal Tambahin foto produk teman-teman nih Klik sini Tadam Ini disini Kita kebawahin Kita besarin Nah Terus Ini kan masih kaku banget ya teman-teman ya Teman-teman bisa langsung masuk ke Folder foto Apa kolom foto ini Ketik shadow Shadow Bayangan Bayangan Pilih yang ini teman-teman Kita besarin Kita arahin dulu bawah Terus kita Klik kanan Send back Salah-salah Control Z Send back yang ini Backward Jadi itu bayangan Masih ada di belakangnya Si Piring Teman-teman Nah ini tinggal teman-teman Sesuaikan ukurannya aja Misalnya bayangan di samping Di samping Ini terus kalau misalnya mau kanan-kiri Teman-teman tinggal duplicate Sini Teman-teman pindahin Flip Horizontal Oke Taruh ke belakang lagi Oke Geser Serapi mungkin Oke Nah ini bayangan udah selesai Teman-teman tinggal lock lagi Biar dia gak gerak-gerak Terus Misalnya ngerasa Ini kayak orang yang kurang cocok bang Gak apa-apa Itu nanti belakangnya bisa dirubah Kita Masukin dulu Ornamen-ornamen Puasa ya teman-teman Kita ketik Kita masuk ke kolom elemen Terus Kita ketik Ramadhan Ini langsung mau nonggol banyak PC Teman-teman ya Cari yang free aja Kalau misalnya ini kan Pro berbayar teman-teman Cari aja yang free Misalnya nih Nah Misalnya teman-teman kesulitan nih Ini banyak yang pro bang Karena Ramadan temannya Jadi Gimana supaya gratis Ya udah nih misalnya teman-teman Lihat Mau lampu nih ya teman-teman ya Mau pakai lampu Mau yang gratis Ya ganti aja kata kuncinya Jangan ramah dan jadinya Leng Misalnya Nah kayak gini Nanti tuh banyak nih Kayak gini nih teman-teman Klik ya Gue klik Tuh Ini pun Bisa diganti warnanya Misalnya putih Biar kontras warnanya Nah Gitu teman-teman Ini gini Terus tinggal duplicate Duplicate Ini gini Oke Terus Kita lock lagi Biar gak gerak-gerak Oke Terus misalnya Teman-teman Langsung ngasih text nih teman-teman ya Kita pilih text Cari yang fontnya Rada-rada Mose nih Maksudnya Rada-rada bisa enak Buat ditaruh disini gitu Misalnya Ini nih sweet Tentu saja warnanya terbisa diganti Tenang saja Misalnya tulisannya adalah Promo 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 Kalau misalnya gue sih Biasanya Gue bikin di beda Ini ya teman-teman Gue gak enter Jadi gue bikin beda Template Misalnya ini nih Gue bikin putih Ininya Ini Misalnya gue duplicate Terus Gue ganti Jadi Ramadhan Jadi gue bikin dua Gue bikin dua Biar dua susunnya bisa enak Misalnya gue pengen Mimimiring gitu Ini Enggak Enak Jadinya Bisa otak-atik aja gitu Teman-teman Gini misalnya Ya Itu teman-teman Terus misalnya Bang gue pengen kasih motif-motif Di belakang sini Oh bisa Oke banget tuh Kita tinggal cari ini Apa namanya Teksture Nah ini teksture Misalnya Misalnya Gue ganti Gue pakai teksture-teksture ini Misalnya Apa ya Apa ya Yang rada-rada Ini kali ya Ini gue ganti Jadi Ini Jingga tua Oke juga Kan kurma Kesana Terus gue Transparanin aja Nah Nah gitu Teman-teman Udah deh Abis promo Ramadhan Lu tinggal Tambahin Ornamen-ornamen Kayak Misalnya Lu pengen Kayak Petasan Misalnya Lu tinggal cari Bentuk-bentuk Splash Misalnya Jadi Apapun Sebenernya Udah banyak banget Di Kanva ini Teman-teman Tinggal Teman-teman Kreatif aja Kreatif aja Terus Cari-cari Pakai bahasa Inggris Disininya Karena Ya itu Lagi-lagi Ini kan Aplikasinya Base-nya Inggris juga Jadinya Cari Katakusnya Pakai bahasa Inggris Misalnya Cari garis Itu ya Lain Gitu Gitu-gitu Misalnya Jelek Misalnya Teman-teman Mau ngasih harga Bang Gimana Ya udah Lain Cari Linkeran Masuk ke Shape Lu pilih Linkeran Linkeran Yang mana Terserah Lu mau Cari Ketik Beach Juga Bisa Nih Kayak Gini Kasih Gini Misalnya Misalnya Lu kasih Gini 25K Misalnya Lu Kasih Yang Ini Mau Pake Pone Ini Doang Ini Lu Tinggal Delete Lo 19K 19K Gitu Kan Itu Teman-teman Udah Ini Gimana Kreatif Lo Ayo Akhirnya Nantinya Gitu Teman-teman Oke Ini Bisa Langsung Teman-teman Klik Sini Download Nah Udah Nanti Download Misalnya Mau bikin Banyak Varian Misalnya Teman-teman Mau bikin Banyak Varian Ini Tinggal Klik Di Sini Duplicate Page Ini Gambarnya Diganti Aja Tinggal Ditimpa Aja Misalnya Contohnya Ini Gue Ganti Ini Lupa Ini Lepas Dulu Lock Ini Tinggal Ganti Jadi Headphone Promo Lomad Kayak gitu Teman-teman Ini Tinggal Download Lagi Lalu Bang Gue Pengen Bikin Story Pake Poster Ini Bisa Bisa Lu Back Ke Home Tadi Lagi Lu Pilih Instastory Disininya Redesign Ini Udah Jadi Instastory Lahannya Lu Tinggal Ini Lu Lepas Lepas Ini Lock Ini Lock Ini Blok Semua Ada Ada Yang Lupa Ada Yang Gue Belum Lock Ini Lock Semua Copy Ctrl C Luka Halaman Story Lo Paste Disini D Nah Ini Tinggal Susun Aja Gimana Mau Mau Lu Gitu Ini Warnanya Tadi Lu Rubah Misalnya Jadi Ramadan Ijo Gini Terus Habis Itu Ini Lu Katasin Lu Katasin Lu Beliin Misalnya Terus Tambahin Ornament 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 Tadi 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 Kan Gua Lock Gara 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 Ini Kopi Ulang Sini Nah Tuh Romadon Romadon Tiba Romadon Tiba 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 Romadon Terus Belakangnya Mau pake Atau Nggak Itu Terserah Lu Kalo Gua Saranin Pake Pake Sama Nama Desain Yang Tadi Lingkarannya Lu Bikin Sendiri Lagi Sangat Mudah Kali Ini Gua Makenya Warnanya Gini Ini Kali Ini Kali Soal Selera Teman Temannya Jadi Tengah 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 Tambah Kata Misalnya Swipe Up Atau Order Disini Klik Disini Harga Paket Terbatas Isinya Apa Aja Misalnya Misalnya Lu Mau Bikin Apa Namanya Varian Varian Disini Tengah Tengah Bisa 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 Dan Itu Bisa Langsung Di Download Oke Teman Yaudah Ini Download Nah Gitu Nah Nanti Nombolnya Dimana Jadi Depan Do Teman Teman Kayak Gini Tadam Eh Kok Ini Tadam Gitu Ya Oke Teman Teman Sekian Dulu Dari Gua Tutorial Buat Poster UMKM Khususnya UMKM Makanan Di Event Ramadan Ini Dan Ini Bisa Diganti Jadi Event Lebara Dan Tergantung Gratitiflas Teman-teman Nantinya Sekali lagi Semoga Ini bisa terbantu Dan Terima kasih Di nonton Sampai Abis Sampai Akhir Juga Kalau Bisa Ada pertanyaan Bisa Di kolom Komen Tanya Aja Tanya Aja Insya Allah Gue Jawab Jawabin Dan Gue Emang Lagi Suka Jawabin Pertanyaan Kalau Gitu Semoga Bermanfaat Gue Pamit Assalamualaikum Bye Bye